Suasana pertandingan sepak bola putra dari SDN 1 Soekar Kawangi Dalam kompetisi sepak bola putra Yang diadukan dari kelas 5 putra dan kelas 6 putra Masih diketak-ketik seru mereka menikmati dan sangat senang dan gembira sepertinya Terlihat dari antusis anak-anak Masih diketak-ketik oleh saudara Langsung ditangkep oleh penjaga gawang dari kelas 5 Kalau dilihat dari segara permainan kelas 6 mendominasi pertandingan Namun kelas 5 objektif penyerangannya Objektif penyerangannya Terus masih diketak-ketik Penguasaan bola dapat dari kelas 6 Masih diketak-ketik oleh penyerangannya Masih diketak-ketik oleh penyerangannya Terus masih diketak-ketik oleh penyerangannya teman-teman kendangan final pilihan sefaja dihantem oleh kelas 6 Rizan sehat Rizan mau kemana Rizan silpi masih diketakati oleh saudara sukma dari kelas 6 putra ditendang langsung oleh saudara Dudu Herlina masih disana perebutan bola tendang langsung oper bola jual dengan sangat indah teman-teman jualnya juga cukup cantik ya langsung objektif ke arah vital dari serangan kelas 5 putra teman-teman masih kutakati bisa ada perebutan bola dari kelas 5 serangannya objektif banget dari kelas 5 ini tapi secara permainan kelas 6 unggul dari penguasaan bola ya teman-teman masih diketakati disana perebutan bola saudara Ahdi dan Oji dari partai kelas 5 dan kelas 6 disana masih Oji menguasai bola lihat teman-teman tendang langsung disana langsung diarahkan kepada lawannya namun sayang bola terlalu jauh melebar hingga lemparan ke dalam temen-temen menang langsung disana ada April disana ada Egy dan disini ada Asep sedang melihat Cep gimana Cep permainan sepak bola ini Cep siapa yang menang Cep kelas 5 kelas 5 ya karena kelas 5 menyerang dengan objektif kelas 6 menguasai lini-lini pertahanan dan attack defense nya sehingga dominasinya dapat dari kelas 9 ya iya disana ada April disana bu langsung ditangkap oleh penjaga kawang dari kelas 5 disana masih ada pertukaran bola tendang langsung disana langsung disambut oleh keeper gue dioper langsung saudara-saudara masih mutakati bola dioper lagi tendang langsung gogol 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 oleh saudara radik dari kelas 5 putra disini gimana lu menang lu menang sah kelas 5 kelas 5 kelas 5 nampaknya ada tendangan penalti pandang langsung saudara Agis hmm ngurang langsung saja gogol kelas 6 harus mengakui kehebatan kelas 5 ya teman-teman secara pertandingan karena kelas 5 lebih banyak mencetak gol ketimbang kelas 6 kelas 6 terlalu memainkan bolanya di sisi-sisi oh ada tentang penalti teman-teman yang akan dilakukan dieksekusi oleh saudara Diani dari kelas 6 Putra iya masih anjang-anjang tendang langsung go namun sayang namun sayang bola melebar ke arah kanan sehingga tidak apa Raisa si Raisa cantik disitu anak pasus pasukan khusus SDN 1 Sekarwangi Asep kemana sep Asep Oji siapa no menang ji ya barangkali itu aja teman-teman video saya ini adalah dokumentasi dari tahun ke tahun semoga bermanfaat semoga bisa mengobati rasa tangan kalian terhadap SDNya teman-teman jangan lupa support perus saya ya akan selamat menikmati bye bye